Ibu Lu Siyan memutuskan bahwa Shen Chen harus menjadi menantunya Karena ketika keluarganya tertimpa musibah, Shen Chen tidak pernah meninggalkan mereka dan tetap mempercayai mereka Hubungan pengawas Chou dan Shen Ran juga berkembang, mereka menjadi semakin dekat Akhirnya Lu Siyan berhasil mendapatkan bukti Dan membersihkan nama baik keluarganya Dia pun bisa berkumpul kembali bersama dengan Shen Chen secara terang-terangan Shen Ran terluka parah karena dia menghadang pisau untuk pengawas Chou Saat Shen Ran sekarat, pengawas Chou menjadi sadar bahwa dia tidak sanggup kehilangan Shen Ran Setelah Shen Ran pulih, maka pengawas Chou pun berkata bahwa dia akan menikahi Shen Ran Akhirnya dalang utamanya yaitu Permaisuri berhasil ditangkap Semua berkat kerjasama antara Kaisar, pengawas Chou dan juga Lu Siyan Di kehidupan sebelumnya, sebelum kematian Lu Siyan, dia berkata kepada Shen Chen Jika Shen menangis, maka dia akan merasakan sakit di hatinya Kata-kata ini menjadi kenyataan di kehidupan yang sekarang Akhirnya Lu Siyan menikah dengan Shen Chen Dengan dihadiri oleh semua orang-orang terdekat mereka Ini merupakan akhir yang sangat bahagia Drama mimpi Yong An ini mempunyai happy ending yang sempurna Terima kasih telah menonton!